Hai, tips saya hari ini adalah mengenai minyak goreng. Oke, minyak goreng Anda harus perhatikan tiga hal. Yang pertama adalah mengenai smoke point. Semua minyak itu mengandung kekuatan masing-masing. Ada yang kekuat tahan panas, ada juga yang tidak. Biasanya yang kekuat tahan panas punya minyak kelapa sawit, biasanya digunakan untuk menggoreng. Jadi jangan menggunakan minyak canola atau minyak olive untuk menggoreng, karena mereka lemah. Mereka smoke banyak rendah, jadi sebaiknya untuk menumis atau untuk hanya dressing salam. Yang kedua adalah, kebanyakan minyak sudah dipotifikasi dengan vitamin dan mineral. Secara logika, vitamin itu akan hancur kalau Anda menggoreng karena suhu-nya sampai 150 derajat celcius. Jadi sebenarnya tidak harus memilih itu, karena biasanya harganya lebih mahal. Yang ketiga adalah, kalau Anda mau lebih sehat, pilihlah minyak zaitur, minyak canola, karena tinggi dengan asam lemak yang baik, yang tidak jenuh, dan juga bagus untuk kesetan jatuh. Oke, itu dia tips saya untuk hari ini.